Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita akan belajar yang namanya kerucut. Nah, jadi kerucut itu bisa dikatakan sebuah limas dengan titik sudut yang tidak terhingga. Kerucut memiliki bentuk bangun sebagai berikut ya. Jadi seperti corn es krim gitu ya, dalam bahasa Inggris kerucut itu corn. Nah, kalau kita buka, selimutnya itu ternyata sebuah juring di mana ini itu adalah puncak dari sejuring. Ya, kemudian ini ada alasnya adalah sebuah lingkaran. Gimana dengan rumusnya? Nah, jadi nanti untuk rumusnya, untuk volumenya, karena dia adalah limas, maka dia mengikuti rumus limas. Di mana kita punya alas dikali tinggi, luas alas dikali tinggi, dikali sepertiga. Sehingga rumus dari volume kerucut adalah 1 per 3 dikali luas alasnya lingkaran, VR kuadrat, dikali tingginya adalah H atau T di sini ya. Nah, nanti di kerucut ada sebuah besaran yaitu S. S ini biasa disebut garis pelukis ya, ini adalah garis pelukis. Nah, nanti garis pelukis dan tinggi ini memiliki hubungan yang unik. Jadi, kalau kakak tarik garis ke sini, kemudian kakak tarik garis lagi ke sini, nah di sini kita menemukan sebuah hubungan unik, yaitu sebuah segitiga siku-siku. Nah, sebuah segitiga siku-siku artinya nanti kita akan banyak juga memakai tentang Pitagoras. Kemudian, untuk rumus luasnya, kita punya sebuah lingkaran dan selimut. Lingkarannya adalah luas alasnya tentunya V dikali R pangkat 2, dan rumus dari luas selimutnya adalah V dikali R dikali S. Saat mengerjakan soal kerucutan terpotong, nanti baik jika kita bisa memisahkan bagian yang lengkung dan bagian yang meletak. Kita langsung aja coba di contoh soal yang pertama. Di sini sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 5 cm, dan tingginya adalah 12 cm. Jadi, kita punya tinggi di sini 12 cm, jari-jari alasnya adalah 5 cm. Kita disuruh menghitung luas dan volumenya. Nah, sama di video-video sebelumnya, kita tidak harus menghitung nilai dari P-nya. Nah, yang gampang kita akan hitung dulu yang namanya volume. Nah, volumenya, kita punya 1 per 3 dikali P, dikali R kuadratnya adalah dikali R kuadrat, dikali tinggi atau dikali H, sama saja. Sama dengan 1 per 3 dikali P, dikali 5 kuadrat, dikali 12. Maka ini boleh dicoret ya, jadi 4. Maka kita punya P, dikali 25, dikali 4. Maka kita punya hasilnya, 25 dikali 4 adalah 100, dikalikan dengan P. Boleh nanti pakai P-nya 3,14, sehingga kalau dihitung jadi 3,14. Boleh dihitung, boleh tidak. Sekarang kita mau menghitung luasnya. Nah, dalam menghitung luas, kita rumusnya adalah P dikali R kuadrat, ditambah P dikali R dikali S. Di mana P-nya, kita hitungnya nanti, R kuadratnya adalah 5 dikuadratkan, ditambah P dikali R-nya adalah 5. Cuma di sini kita belum tahu nilai S-nya. Nah, di sini ada nilai S yang belum tahu nih. Nah, kalau kakak sudah sebutkan sebelumnya, kalau S ini adalah punya hubungan dengan tinggi dan jari-jari sebagai sebuah segitiga siku-siku. Maka kalau kita lihat segitiga siku-siku ini, maka S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Maka kakak punya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Atau 144 ditambah 25. Ini adalah 169 S kuadratnya. Atau nilai S-nya adalah 13. Akar dari 169. Maka di sini kita punya dikalikan 13, maka kakak punya 25P ditambah 5 dikali 13, 65P. Maka luasnya itu adalah 90P cm persegi. Kalau ini cm, maka 3. Jadi cukup mudah ya, ternyata tinggal kita masukkan rumus saja. Nanti sedikit trikinya adalah kita dikasih tahu T atau tinggi, kita perlu mencari S-nya atau sebaliknya. Kita coba soal yang nomor 2. Di sini volume sebuah kerucut adalah 96P cm pangkat 3. Hitunglah luasnya jika tinggi dari si kerucutnya adalah 8 cm. Jadi kakak punya sebuah kerucut. Ya, ini punya kerucut. Punya tingginya itu ternyata 8 cm. Kita belum punya jari-jarinya. Kita juga belum punya S-nya berapa. Kita tidak punya jari-jarinya berapa. Kita tidak punya S-nya berapa. Kemudian kita disuruh menghitung luas. Kalau kita lihat, rumus luas itu adalah B dikali R kuadrat ditambah B dikali R dikali S. Kita belum punya R, kita belum punya S-nya. Kebetulan kita di sini punya volume. Nah, ini kita punya volume. Kemungkinan ini bisa dipakai untuk mencari R atau mencari S-nya. Kita lihat rumus volumenya. Rumus volumenya itu adalah 1 per 3 dikali P dikali R kuadrat ya. Dikali dengan tingginya atau dikali T. Maka V-nya ini 96P sama dengan 1 per 3 dikali P dikali R kuadrat yang kita tidak tahu. Tapi kita tahu nilai tingginya adalah 8. Maka ini P-nya boleh kita hilangkan. Maka kita akan mencari. Nah, ini boleh dicoret nih. Menjadi 12. Kedua ruas dibagi 8. Ini dibagi 8. Habis 1. 96 dibagi 8, 12. Maka kakak punya 12 sama dengan R pangkat 2 dibagi 3. Dikalikan silang. 12 dikalikan 3. Menjadi 36 sama dengan R kuadrat. Maka nilai R-nya adalah akar dari 36 atau 6 cm. Jadi kita punya R-nya 6 cm. Kalau kita lihat, disini kita punya P dikali R-nya adalah 6 cm. Kita tambah P dikali 6. Ini ada kuadratnya. Kita masih belum punya S-nya. Nah, maka kalau kita lihat disini. Ya, S-nya itu berarti Pitagoras lagi. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Dimana tingginya adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka kita punya 64 ditambah 36 atau 100. Sehingga nilai S-nya adalah akar 100 atau 10. Berarti dikali 10. Maka disini sekarang bisa dihitung. Ini kita punya 36P ditambah 60P. Maka luas permukaannya adalah 96P cm2. Kebetulan sama. Nah, tapi kira-kira caranya seperti itu. Walaupun hasilnya ternyata sama, tidak masalah. Tapi caranya adalah seperti itu. Kita coba soal yang nomor 3. Sekarang kita sedikit dibalik. Jadi kita dikasih tahu luas selimut. Luas selimut sebuah kerucut. Itu adalah 375P cm2. Kita disuruh menghitung volumenya jika panjang garis pelukisnya adalah 25 cm. Nah, jadi kita punya nih kerucut. Kita belum tahu tingginya berapa. Kita belum tahu jari-jarinya berapa. Tapi kita tahu garis pelukisnya atau nilai S-nya adalah 25 cm. Kita disuruh menghitung volumenya. Maka untuk menghitung volume, rumusnya adalah 1 per 3 dikali P, dikali R kuadrat, dikali T atau dikali tinggi. Kita belum punya R-nya, kita belum punya T-nya. Untungnya kita disini punya nih, luas selimut itu adalah 375P cm2. Kalau kita perhatikan, luas dari suatu kerucut itu kakak sudah pernah bilang di slide yang pertama. Terdiri dari luas alas sebuah lingkaran dan luas selimut. Artinya, rumus dari luas selimut adalah P dikali R dikalikan S. Dimana hasilnya atau angkanya adalah 375P. Sama dengan P dikali R-nya kita belum tahu. Dikali dengan S-nya itu adalah 25. Nah, ini maka boleh dicoret P-nya. Maka nilai R-nya adalah 375 dibagi dengan 25. Hasilnya itu adalah 15 cm. Ternyata kita punya nilai R-nya itu adalah 15 cm. Nah, kemungkinan kita akan butuh nilai T-nya. Pasti ya di sini ya. Kalau kita lihat, ini sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya selalu di sini. Maka S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. S-nya adalah 25 kuadrat. T kuadratnya kita belum tahu. R kuadratnya adalah 15 dikuadrat kan. Maka kakak punya 625 sama dengan T kuadrat ditambah 225. 225-nya pindah ke sebelah sini. 625 dikurang. 225 sama dengan T kuadrat. Maka 400 sama dengan T kuadrat. Sehingga nilai dari T-nya adalah 20 cm. Atau akar dari 400. 20 cm ya. Sekarang kita tinggal memasukkan nilainya. Maka kita punya V sama dengan 1 per 3 dikali P dikali R-nya adalah 15 dikuadrat dikalikan 20. Maka di sini kakak punya 1 per 3 dikali P dikali 225 dikali 20. Ini boleh dicoret menjadi 75. Maka di sini kita punya hasilnya adalah 1500 pi cm dikali 3. Ya tinggal dikalikan saja. 75 dikali 20. Pi-nya tidak kakak kerja kan. Tapi kalau misalkan harus dihitung. Kalau kita lihat di sini ada 0-nya 2. Maka paling mudah kita menggunakan 3,14. Jadi cukup mudah ya. Soal-soal sedikit dibalik. Kita bisa cari R dan T-nya tentunya masih berpatokan dari rumus ini. Sekarang kita coba soal yang nomor 4. Di sini kita punya kerucut yang tidak full ya. Dia bilang di sini sudut POQ-nya itu adalah siku-siku. Dan kita disuruh menghitung luas dan volumenya. Nah untuk menghitung luas ya. Itu mungkin lebih mudah. Kenapa? Karena kita punya 3 per 4 lingkaran. Kita punya selimut dan sebagainya. Nah untuk menghitung volumenya. Nah ini sebenarnya kita tinggal melihat. Dia ini berapa bagian dari kerucut. Melihat berapa bagiannya. Kita melihat sudutnya. Ya. Atau seperti ini. Konsepnya bisa juga kita menggunakan konsep dari si limas. Dimana rumus volume dari si kerucut adalah 1 per 3. Dikali luas alas. Dikali tinggi. Maka kita punya 1 per 3. Luas alasnya di sini bukanlah lingkaran full. Tapi lingkaran berupa. Berarti kalau kita lihat dari atas dia begini ya. Kira-kira 3 per 4. Karena di sini dibilang siku-siku. Nah di sini dibilang siku-siku. Maka luas alasnya adalah 3 per 4 lingkaran. 3 per 4. Dikali pi. Dikali R kuadrat. Dikali T. Nah ya. Sekarang kita lihat. Di sini kita punya S sebesar 10. Kita punya R di sini. Ini kita punya S. Di sini pasti siku-siku juga. Maka tingginya. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya tingginya 6 cm. Kita punya sebuah segitiga yang istimewa. Atau teman-teman bisa mencari dari Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nanti dapet T-nya adalah 6 cm. Maka ini boleh disederhanakan. Kita punya 1 per 4 dikali pi. Dikali R-nya 8 kuadrat. Dikali T-nya adalah 6. Maka ini boleh dicoret dulu. Menjadi 3. Ini menjadi 2. Maka kakak punya 64 dikali 3. Dibagi 2. Pi-nya tidak dihitung. Dicoret. Ini jadi 32. Maka kita punya 32 dikalikan 3. Itu artinya hasilnya adalah 96 pi. cm pangkat 2. Pangkat 3 ya. Nah sekarang untuk menghitung dari luasnya. Nah untuk menghitung luasnya. Kita ada beberapa nih. Kita punya luas alasnya. Itu adalah 3 per 4 dikali luas lingkaran. Ya 3 per 4 lingkaran. Maka kita punya 3 per 4 dikali pi. Dikali R kuadrat. Atau 3 per 4 dikali pi. Dikali R-nya itu adalah 8 dikuadrat kan. Nanti ini hasilnya adalah 48 pi cm persegi. Jadi 64 nanti dibagi dengan 4-nya. Hasilnya adalah 16. 16 dikali 3 adalah 48. Kita punya luas segitiga. Ada 2. Ya ada segitiga yang 1. Yang sini ada segitiga yang 2. Yang di sebelah sini nih. Nah ini kita punya segitiga. Segitiga pasti sama. Karena dia jari-jari juga 8. Dan ini tinggi juga. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Dimana setengah dikali alasnya adalah 8. Dan tingginya adalah 6. Ini boleh dicoret. Tapi dikali 2 ya. Dikalikan 2. Karena ada 2 buah segitiga. Dikalikan 2. Oh ini kita coret sama ini aja. Berarti ini tetap 8. Berarti 8 dikali 6 kita punya 48 cm persegi. Nah kemudian kita mau lihat luas selimutnya. Rumus dari luas selimut itu adalah P dikali R dikali S. Tapi karena disini hanya 3 per 4 dari si kerucut. Maka juga sama nih. Ini kita kalikan dengan 3 per 4. Maka kita punya 3 per 4 dikali P dikali 8. R nya dikali S nya adalah 10. Kita coret menjadi 2. 3 dikali 2. 6. 6 dikali 10 adalah 60 P cm. Sehingga kalau dijumlahkan ternyata luas dari kerucut ini. Yang terpotong sedikit. Itu adalah 108 P ditambah 48 dengan satuan cm2. Jadi cukup mudah ya. Kakak hanya mencoba untuk mengidentifikasi ada area apa aja. Ada bagian apa saja. Oh ada alas. Ada segitiga 2 biji. Ada selimut ya. Kakak hitung satu-satu. Rumusnya masing-masing. Baru kakak jumlahkan ke bawah. Nah cara begini akan sedikit membantu kita. Untuk menghindari kesalahan. Dari menulis yang cukup panjang. Dan kita membagi. Jadi pola pikir kita. Terfokus pada suatu bagian dulu. Nah sekarang kita coba. Soal yang nomor 5. Nah ini cukup sering. Di sini dikatakan sebuah karton berbentuk lingkaran. Seperti gambar. Akan dibuat 2 buah kerucut. Tentukan volume. Ya luasnya sih sudah jelas nanti luas dari kartonnya. Karena tidak ada alasnya ya. Dari 2 buah kerucut. Kenapa ada 2? Karena kita punya kerucut yang kecil. Yang bagian bawah. Yang hijau. Ada juga yang tidak diarsir hijau. Ada 2 buah kerucut. Nah kalau kita coba melihat ke slide yang pertama. Nah kita coba melihat ke slide yang pertama. Kita punya sebuah karton. Dengan sudut tertentu. Ada apa namanya. Jari-jari tertentu. Kemudian akan dibuat kerucut. Kalau kita lihat di sini. Maka busur ini. Yang menempel dengan lingkaran. Itu akan menjadi keliling alas. Jadi busur ini. Akan menjadi keliling alas. Ya. Kenapa ini penting? Karena ini adalah informasi. Untuk nanti kita mencari nilai R nya. Kita kembali ke soal. Jadi kita coba kerjakan yang kecil terlebih dahulu. Busur ini. Ya ini busur AB deh. Busur AB kecil. Busur AB ini akan menjadi keliling dari alas kerucut. Nah busur AB itu panjangnya berapa sih? Kita bisa menghitung. Ya ini dengan rumus busur ya. Jadi kalau kita di lingkaran. Kita punya keliling lingkaran. Kita mau menghitung bagian busurnya. Kita yang kita lakukan adalah begini. Alpha dibagi 360 dikali 2 dikali P dikali R besar. Ya. Kakak masih menggunakan R besar. Kenapa R besar sih? Karena kita masih melihat yang besar ini. Lingkaran yang besar ini. Dia akan menjadi keliling alas kerucut. Ya disini kita berarti 2P dikali R kecil. Kenapa R kecil Kak? Karena dia kerucut nih. Kita mau melihat dia akan diputer menjadi lebih kecil. Jadi Rnya R kecil. Nah disini 2P nya boleh kita coret. Disini kita mendapatkan sebuah formula. Jadi kalau jari-jari dari kerucut itu sama dengan alpha per 360 dikali jari-jari si lingkaran yang besar. Nah ini boleh nanti teman-teman pakai sebagai suatu rumus tambahan. Jadi ini kita akan menggunakan. Nah ini kita punya begini. Nah ini kita punya tingginya belum tahu. Ini besarnya 20. Ya ini ada R kecilnya. Kita akan mencari dia. Kita akan mencari volume dan luasnya. Untuk mencari Rnya kita akan pakai yang ini. Maka R sama dengan alpha per 360 dikali R besar. Alfanya karena kita melihat juring yang kecil. Kertas karton yang kecil. Maka alfanya 150 dibagi 360. Dikali R besarnya adalah 20. Nah ini boleh disoret ya. Ini berarti menjadi 18. Nah ini berarti Rnya nanti agak pecahan nih. 25 per 3 cm. Nah artinya kalau kita mau menghitung volumenya. Kita membutuhkan tingginya. Jadi kita butuh tinggi nih. Kita butuh tingginya berapa? Untuk menghitung volumenya. Karena rumus dari volume itu adalah 1 per 3. Dikali P, dikali R kuadrat, dikali A. Nah kalau kita lihat, maka disini kita punya siku-siku. Ada Rnya, itu 25 per 3. Maka untuk mencari tingginya, kita akan pakai Pitagoras. Dimana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka nilai dari S kuadratnya adalah 20 dikuadratkan. R kuadratnya adalah 25 per 3 dikuadratkan. Ditambah T kuadrat. Maka kita punya 400. Ini kakak punya 625 dibagi 9. Ditambah T kuadrat. Maka pindah ke sini, kakak punya langsung kakak ubah ya. Menjadi 3600 per 9. Dikurang 625 per 9. Sama dengan T kuadrat. Jadi ini disamakan penyebut. Maka disini kakak punya T kuadratnya itu adalah 2975 dibagi 9. Maka nilai T-nya ini adalah akar dari 2975 dibagi 9. Ternyata nilai T-nya kurang bagus. Nanti kita akan dapatkan 5 per 3 dikali akar 119 ya. Ini kalau difaktorkan nanti adalah yang atas ya. 25 dikali 119. Maka 25-nya bisa keluar dari akar. 9-nya bisa keluar dari akar. Sisa 119. Maka nilai volumenya adalah 1 per 3 dikali P. Dikali R-nya itu tadi berarti 25 per 3 dikuadratkan. Dikalikan dengan hanya 5 per 3. Akar 119. Nah maka disini nanti kakak punya 1 per 3 dikali P. Dikali 625 per 3. Dikali 5 per 3. Akar 119. Maka ini pecahannya bisa kita kalikan. Nanti kita akan mendapatkan. 3125 per 27. Akar 119 dikali dengan P. Di sini P-nya tidak kakak hitung ya. Angkanya sudah jelek. Jadi P-nya masih dihitung. Tapi kira-kira caranya seperti itu. Jadi kita akan pakai ini untuk mencari jari-jari dari kerucutnya. Kemudian jari-jari dari kerucutnya itu biasanya dari situ kita bisa menghitung tingginya. Dan kita bisa menghitung volumenya. Kalau untuk luasnya tinggal kita hitung volumenya aja ya. Sekarang kita coba. Tadi kan ada 2 buah nih. Kita coba sekarang yang ini. Nah yang besar nih. Yang diarsir orange ya. Kita kan mencoba yang diarsir orange. Maka kita punya di sini. Besar sudutnya adalah 210 derajat. Maka nilai R-nya dari si kerucutnya itu adalah 210 per 360 dikalikan 20. Ya maka ini hasilnya adalah 35 per 3 cm. Nah nanti kita akan punya kerucutnya lebih lebar nih kerucutnya. Kerucutnya lebih lebar dia. Nah dibandingin yang tadi. Kita punya R-nya di sini adalah 35 per 3. Kita punya S-nya itu adalah 20. Dan kita disuruh menghitung ini nih. T-nya berapa? Sehingga kita bisa menghitung volumenya. Karena untuk menghitung volume itu adalah 1 per 3. Dikali P dikali R kuadrat dikali T. Maka kita menghitung dulu nilai T-nya. Maka di sini kita punya S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. 20 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R-nya itu adalah 35 per 3 dikuadrat T. Maka 20 kuadrat itu adalah 400. Sama dengan T kuadrat ditambah 1225 per 9. Maka ini kalau pindah ke sini. Berarti ini sama. Kakak ubah. Kakak samakan penyebut. Kakak punya 3600 per 9. Dikurang 1225 per 9. Sama dengan T kuadrat. Maka di sini kita punya 2375 per 9. Sama dengan T kuadrat. Maka nilai dari T-nya itu adalah 5 per 3 akar 95. Ya, dia lebih pendek dari yang tadi. Maka ini tinggal kita masukin nih. Kita punya 1 per 3 dikali P dikali R-nya 35 per 3 dikuadratkan. Dikali T-nya adalah 5 per 3 akar 95. Nah, maka di sini kita punya 1 per 3 dikali P dikali 1225 per 9. Dikali 5 per 3 akar 95. Maka nanti nilai hasilnya itu adalah 6125 per 81 akar 95 sentimeter pangkat 3. Nah, di nomor sebelumnya sepertinya kakak ada sedikit salah hitung. Ini harusnya 9 ya. Sehingga nanti di sini juga sama nih. 81. Nah, memang di sini ternyata kakak salah memilih angka. Tapi kira-kira kakak berharap teman-teman bisa mendapatkan konsepnya. Jadi, kalau ketemu soal seperti ini, karton dibikin jadi kerucut, ada sudutnya. Maka pakai rumus ini dulu nih. Kita mencari jari-jari dari si kerucutnya. Nanti kita sudah punya jari-jari dari si kartonnya itu akan menjadi S-nya. Ya, ini akan menjadi S dari si kerucutnya. Baru kita bisa menjawab soalnya itu bagaimana. Sekarang kita coba yang nomor 6. Di sini sebuah ember dengan bentuk seperti gambar memiliki diameter atas. Jadi, ada diameter atasnya ini adalah 20. Kemudian diameter bawahnya itu adalah 14. Kemudian tingginya, tinggi embernya ini itu adalah 20 cm. Kita disuruh menentukan berapa sih volume air yang mampu ditampungnya. Nah, ini soal yang cukup agak tingkat lanjut. Biasanya di sekolah-sekolah unggulan. Tapi biasanya juga sekolah-sekolah tertentu juga mengeluarkan gitu ya. Ini biasanya berkaitan dengan yang namanya kerucut terpancung. Jadi, sebetulnya kalau kita perpanjang, sebetulnya kita punya sebuah kerucut yang dipotong gitu ya. Kita punya sebuah kerucut yang dipotong. Nah, kita punya sebuah kerucut nih. Tapi dipotong menjadi ember. Nanti soalnya bisa berupa ini, bisa juga kap lampu dan sebagainya gitu ya. Bisa berupa aplikasi. Tapi, kita akan belajar bagaimana sih cara menghitung volumenya yang perlu ditampung. Nah, maka kalau di sini, untuk menghitung volumenya, kita tidak punya rumus langsung. Tapi untuk menghitung volumenya, maka kita punya volume kerucut besar dikurang volume kerucut kecil. Nah, gitu ya. Volume kerucut besar dikurang volume kerucut kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, maka untuk yang kerucut besar, ada beberapa hal yang kurang. Kita tidak tahu tingginya. Untuk volume kerucut kecil juga kita tidak tahu tingginya. Lalu, bagaimana kita mencari tinggi dari si kerucut yang kecil? Nah, kalau adik-adik teman-teman lihat, di sini sebetulnya kita punya sebuah segitiga. Nah, kita punya sebuah segitiga. Di sini nilainya adalah 10, di sini nilainya adalah 7. Ya, karena kakak hanya ambil dari tengah, ya, ke bawah begini. Kalau ember, pasti atas sama bawahnya sama. Nggak mungkin miring, jadi dia sejajar. Di sini kita punya nilainya adalah 20. Nah, berarti kita akan berhadapan dengan yang namanya kesebangunan. Ya, jadi kita akan melihat nih, kesebangunan ini bagaimana nih, cara menghitungnya. Kalau kakak kasih nama di sini, puncaknya itu adalah A. Di sini kakak punya B, kita punya C, kita punya D, kita punya E. Maka nanti perbandingannya itu adalah AB dibanding AD. Itu sama dengan BC dibanding DE. Sama dengan AC dibanding AE. Buat yang agak lupa, kita akan mengambil dari puncak. Jadi sejajar-sejajar puncak, hati-hati, kadang-kadang nanti ini kebalik nih. Jadi jangan sampai salah. Dari puncak kita ke B, AB dibagi ke D, AD, sama dengan A ke C, AC. Dibagi AE ke bawah, sama dengan BC per DE. Ya, ini ketukar-tukar tidak apa. Kalau di sini kita lihat, sebetulnya yang kita butuhkan adalah nilai AB-nya. Nilai AB-nya kita butuh. Nilai AD itu adalah nilai AB ditambah 20. Kita tahu BC-nya 7 dan DE-nya adalah 10. Maka bisa kita kali silang. Kita di sini punya 10 dikali AB, sama dengan 7 AB ditambah 140 ya. Ya, 140. 20 dikali 7, dikali silang. Maka 3 AB itu dapat dari 10. Ini tujuhnya pindah ke sebelah kiri. Jadi 10 AB dikurang 7 AB, sama dengan 140. Maka nilai AB-nya adalah 140 dibagi 3. Nah, ini berarti kira-kira 46 2 per 3. Nah, berarti nilai AB-nya ini 46 2 per 3. Dan nilai si BD-nya itu adalah 20. Artinya nilai AD-nya itu. Nah, berarti nilai AD-nya itu adalah 66 2 per 3. Dapat dari 46 ditambah 20. Nah, sekarang kembali ke sini. Maka kita sekarang akan menghitung si volumenya. Maka kita akan menghitung formula kerucut besar dulu. Kita punya 1 per 3 dikali P. Dikali R kuadrat. Dikali H. Berarti ini kakak punya 1 per 3 dikali P. Nah, ini biarin dulu. Nanti kakak punya adaptrik sendiri. R-nya berarti kalau kerucut besar itu yang besar ya. Berarti R-nya adalah 10. R-nya adalah 10. Nah, kemudian kita punya kuadratnya. H-nya itu berarti dari sini sampai sini nih. Jadi H-nya itu 66 2 per 3. 66 2 per 3. Maka di sini kakak punya 1 per 3 P dikali. Nah, ini mungkin lebih enak kita jadikan. Kita hitung koma saja ya. Ini 46,66. Ini 66,66 gitu ya. Maka kita punya di sini 100 dikali 66,66. Berarti 6.666. Ya, ini boleh deh kita hitung gitu ya. Menjadi 2 2 2 2 P. Itu volume kerucut besarnya. Kita akan kurangkan dengan volume kerucut kecil. 1 per 3 dikali P dikali R kuadrat dikali H. Maka ini dikurang 1 per 3 dikali P. R-nya adalah 7 kuadrat. Dan H-nya adalah ini. 46,66. Ya. Maka ini kita punya dikurang 1 per 3 dikali P. Dikali ini 49. Nah, 49 dikalikan 46,66. Hasilnya itu adalah 2.286,34. Nanti kalau dikalikan 1 per 3 itu nanti hasilnya adalah 762,11 P. Nah, maka nanti kita dapet nih volume dari si embernya itu adalah 1456,88 P cm pangkat 3. Nah, jadi sebetulnya di sini konsep utamanya adalah bagaimana kita bisa mencari tinggi dari si kerucut kecil. Karena suatu kerucut yang terpancung itu terdiri dari kerucut yang besar dan kerucut yang kecil. Kalau kita bisa mencari tingginya, maka kita bisa menyelesaikan soalnya. Mau disuruh menghitung luasnya atau mau disuruh hitung volumenya, pasti bisa kita kerjakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya dan selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Jangan lupa ya like videonya, subscribe channel Legor Les, juga follow Instagramnya Legor Les. Terima kasih.